Selamat pagi pemirsa, ini adalah Headland News pukul 8 waktu Indonesia Barat, saya Egeba Tanjung. Pemirsa wacana penggunaan susu ikan mengganti susu sapi di program makan bergizi gratis Prabowo Gibran menuai polemik. Wacana penggunaan susu ikan dilakukan lantaran produksi susu sapi di Indonesia tidak mampu memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis Prabowo Gibran. Istilah susu ikan baru-baru ini banyak dibicarakan masyarakat. Susu ikan disebut menjadi alternatif mengganti susu sapi dalam menu program makan gratis Prabowo Gibran yang digadang-gadang untuk meningkatkan gizi masyarakat, terutama untuk anak-anak sekolah. Munculnya wacana penggunaan susu ikan muncul lantaran produksi-produksi susu sapi di Indonesia tidak bisa memenuhi kebutuhan nasional. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, kebutuhan susu di Indonesia mencapai 4,3 juta ton per tahun. Sementara itu kontribusi susu dalam negeri hanya sekitar 22,7% dan sisanya masih dipenuhi dari impor. Guru Besar Institut Pertanian Bogor Prof. Dwi Andrea Santosa mengatakan ekstrak ikan menggantikan susu sapi. Ia juga meragukan kemampuan industri untuk memproduksi susu ikan dalam skala besar. Tidak akan mungkin bahwa ekstrak protein ikan tersebut menggantikan susu sapi. Tidak akan mungkin, Pak. Kalau kita lihat ya, kita seringkali berbagai program ini hanya berlandaskan semangat, tapi menegasikan rasionalitas akademis. Sebagai contoh saja, rencananya kan ada 82,9 juta pupil atau murid dan juga ibu hamil, ibu yang menyusui, yang akan mendapatkan susu tersebut. Lalu berapa total kebutuhannya, Mbak? Kebutuhannya itu 5,4 juta kiloliter. Bisa dibayangkan, 5,4 juta kiloliter setahunnya. Dan produksi susu sapi kita saat ini 824 ribu liter. Yang diproduksi oleh berapa ternak? Yang diproduksi oleh sekitar 500 ribu sapi perak. Jadi itu. Nah kalau itu, tadi juga ada wacana mau mengimpor sapi perak. Lalu siapa yang nanti memelihara? Memelihara sapi perak itu bukan persoalan yang mudah. Lalu berapa yang harus kita impor untuk memenuhi total kebutuhan susu kita dalam program makan bergisi gratis tersebut? Berarti 6,5 kali lipat, kan ya? Dari yang sekarang ini ada. Jadi bisa dibayangkan, dari hanya sekitar 500 ribu, melonjak menjadi sekitar 3 juta sapi perak yang harus kita datangkan. Kalau itu betul-betul di program tersebut dilaksanakan sesuai dengan rencana untuk 82,9 juta. Jadi itu mbak, dari sisi-sisi itu saja tidak memungkinkan. Lalu apakah 5,4 juta liter atau kebutuhan hariannya itu mbak, 20,7 juta liter itu digantikan dengan susu atau ekstrak protein ikan tersebut? Ya nggak mungkin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.